Perguruan tinggi negeri dan swasta di Yogyakarta yang selama ini bekerjasama dengan Yayasan Damandiri melalui program Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tematik Posdaya untuk kembali menumbuhkan budaya gotong royong yang mulai luntur di tengah masyarakat. Demikian disampaikan oleh Ketua Yayasan Damandiri Prof. Dr. Haryono Syiono usai penandatanganan kerjasama pengembangan posdaya dengan 6 perguruan tinggi swasta di gedung UC Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta Jumat pagi 29 Agustus 2014. Prof. Haryono Syiono di hadapan para rektor perguruan tinggi yang menjadi mitra Yayasan Damandiri menyatakan semangat gotong royong akhir-akhir ini mulai luntur. Oleh karena itu, budaya gotong royong ini akan ditumbuh kembangkan lagi untuk pos pemberdayaan keluarga atau posdaya yakni keluarga yang sejahtera bergotong royong membantu keluarga prasejahtera agar menjadi sejahtera. Mencoba melalui sistem gotong royong di pedesaan dan kalau itu agak mundur, kita segarkan sistem gotong royong itu agar keluarga yang kaya dan bisa sekolah, keluarga kaya, bisa ke rumah sakit, keluarga kaya, bisa bikin usaha. Itu menarik keluarga prasejahtera. Dalam istilah Bupati Kulonprogo, itu istilahnya adalah keluarga binangun, keluarga sejahtera. KAKB, keluarga bahagia. Oleh karena itu, setiap kegiatan posdaya pertama-tama harus dimulai dengan pemetaan. Pemetaan dari keluarga yang lebih sejahtera dan keluarga yang prasejahtera. Istilah yang kita kenalkan dan nampaknya mulai dipakai oleh Presiden terpilih, Pak Jokowi JK. Jadi keluarga prasejahtera itu kita angkat oleh sistem gotong royong dari keluarga-keluarga yang mampu di pedesaan. Tim TV Postdaya melaporkan.